Lepas, 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 lepas. Puluhan orang tua siswa sekolah dasar negeri 03 Jugosari, desa Jugosari, Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, kini memiliki rutinitas baru. Para orang tua ini harus menggendong putra-putri mereka untuk menyeberangi Sumair Goyo saat berangkat atau pulang sekolah. Hal ini terpaksa dilakukan lantaran jembatan penghubung desa Sumber Langsep dan desa Jugosari, Ambruk, akibat diterjang banjir lahar dingin Gunung Semeru pada awal Januari lalu. Meski berbahaya, mereka menyebut tidak punya pilihan lain karena inilah akses terdekat warga ke desa Sumberang. Mereka berangkat itu kebanyakan mereka digendong sama orang tuanya. Karena anak-anak sudah berpakaian, memakai sepatu, memakai seragam, jadi tidak memungkinkan bagian anak untuk menyebrang. Jadi kebanyakan anak-anak itu digendong sama orang tuanya bergantian. Di antar sama bapak, terus sampai di laharan itu dicengkle sama bapak. Karena arusnya itu banter. Rasa, ya. Para orang tua dan siswa berharap, pemerintah Kabupaten Lumajang membangun kembali jembatan di desa Jugosari agar aktivitas warga kembali normal. Nur Hadiwi Caksono, Lumajang, Jawa Timur Sampai jumpa di video selanjutnya.